Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya Dimas, di video kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di variable view Nah ini sudah saya setting untuk variable view di SPSS, yang pertama ini ada variable name, name ini merupakan nama dari variable yang teman-teman gunakan Untuk Y, ini merupakan variable dependennya, X1, X2, dan X3 merupakan variable independen Kemudian, untuk tipe, tipe ini digunakan untuk menentukan tipe variable yang akan digunakan Jadi, pada SPSS itu menggunakan 8 tipe variable Yang paling banyak digunakan adalah numeric, yaitu yang berbentuk angka, dan string, yang berbentuk bukan angka Jadi, ini kita bisa merubahnya dengan mengklik di bagian sebelah kanan pojok Ini ada numeric, dot, dan lain sebagainya Sudah banyak, dan biasanya yang dimakai adalah numeric dan string Kemudian, di sebelahnya ada width Ini merupakan komponen yang digunakan untuk menentukan labor kolom Secara default, labor kolom yang digunakan adalah 8 Ini ya, 8 Jadi, sama seperti yang lainnya, bahwa ini bisa kita ubah dengan mengklik pada pojok sebelah kanan Oke, ini kalau mau 9, tapi defaultnya 8 Setelah itu, ada desimal Nah, desimal ini digunakan untuk menentukan banyaknya angka desimal di belakang koma Misal, misal angkanya 1 atau 0,01 Maka, artinya bahwa di belakang koma ada 2 angka Yaitu 0,01 Jadi, ada 2 Jadi, di desimal ini tulis 2 Atau bisa dengan klik pada pojok sebelah kanan Yang tombol ke atas A A 1 1 2 Dan seterusnya Kemudian, ada label Label ini digunakan untuk memberi penjelasan nama variable Jadi, di sini misalkan variable saya untuk Y, yaitu penjualan Jadi, di sini satu-satunya penjualan Dan untuk X1, biaya produksi, saya tulis biaya produksi X2, biaya promosi, saya tulis biaya promosi X3, biaya distribusi, saya tulis biaya distribusi Menulisnya manual ya Jadi, kita klik, hapus Misal penjualan Berikutnya, ada values Komponen ini digunakan untuk memberi value dari variable Untuk data tipe nominal atau ordinal Misal, 1 merupakan tidak suka 2 suka 3 sangat suka Nah, lalu, apa sih data tipe nominal atau ordinal itu? Data tipe nominal merupakan data yang didapat dari hasil kategorisasi Dan menunjukkan kesejajaran Seperti tadi ya Misalkan 1 sama dengan pria 2 sama dengan wanita Kemudian, data ordinal Itu merupakan data yang didapat dari hasil kategorisasi Dan tidak memiliki kesejajaran Misalnya, 1 sama dengan tidak baik 2 baik 3 sangat baik Jadi, 2 lebih tinggi dari 1 Dan 3 lebih tinggi dari 2 Jadi, misal Data saya Merupakan data Ordinal Seperti tadi Kita klik di bagian pojok sebelah kanan 1 Pria Add Kemudian 2 Wanita Add Nah, ini kenapa kok 1,00 Bukan 1 Atau 2,00 Bukan 2 Karena Di desimal ini Saya Tuliskan 2 Maksudnya tadi Bahwa angka di belakang koma Ada 2 Jadi, kalau ini ingin Agar angkanya 1 Dan 2 Maka, di sini Kita tulis 0 Salah seperti ini Oke ya Kemudian, ini di-place 0 Kita lihat Nah Ini berubah jadi 1 Dan 2 Dan seterusnya Sesuai dengan keperluan kita sendiri Selanjutnya Missing Missing ini Digunakan Untuk Data tertentu Sebagai data yang bilang Atau yang tidak digunakan Nah, misalkan ya Misalkan ini ya Saya coba Misalkan Kita klik Discrete Missing Values Kemudian Misalkan 20 Ini 21 Dan 27 Klik Oke Dan begitu pula Variable yang lainnya Itu menyuapkan dengan Kebutuhan kita sendiri Ya, yang jelas Untuk Missing ini Ini merupakan data Yang hilang Atau yang tidak Digunakan Berikutnya Ada Column Komponen ini Digunakan Untuk menemukan Leber Column Pada Column Data Di halaman Data View Ya Di halaman Data View Ini halaman Variable View Untuk Men Settingnya Ini nanti Kalau sudah disetting Baru datanya Kita copy Di sini Di Data View Kita berpindah Dari kolom Kita ke Align Komponen ini Digunakan Untuk menentukan Tata letak Dari data Itu terdiri dari Left Right Dan Center Ya Left Right Dan Center Kemudian Measure Nah Komponen ini Itu digunakan Untuk mengukur Ukuran data Pada SPSS Itu menggunakan Tiga ukuran data Yaitu Nominal Ordinal Dan Scale Untuk Scale Itu merupakan Data yang didapat Bukan dari Hasil Kategorisasi Jadi beda dengan Tadi original Dan nominal Itu dari Kategorisasi Kalau Scale Itu datanya Bidah dari Kategorisasi Data ini Berupa data Interval Dan rasio Pada data ini Dapat dilakukan Perhitungan Seperti Penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan pembagian Contoh data ini Banyak sekali Misalkan Data pendapatan Data tinggi badan Berat badan Nilai siswa Gaya produksi Dan penjualan Serta lain sebagainya Dan yang terakhir Itu ada Role Role ini Digunakan Untuk melakukan Peranan variable Dalam melakukan Analisis data Untuk defaultnya Itu input Jadi disini Ada pilihan banyak Ada input Target Word Non Partition Split Nah Ini Saya akan menjelaskan Tiga saja Ini input Merupakan Variable Independent Atau Predator Atau Defaultnya Untuk target Merupakan Variable Dependent Dari output Dan non Merupakan Variable Yang tidak Memiliki Peranan Apapun Ya mungkin Ini saja Yang bisa saya Berikan Di Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih